Peran Siam Kamarusaman, sosok yang menipu letakon untung dan BNID di peristiwa gerakan 30 September. Siam Kamarusaman, tak banyak yang mengenal sosoknya. Sepak kerjanya di Biro Khusus Partai Komunis Indonesia memang tak banyak terekspos. Madan khusus yang bertugas membina kekuatan komunis di tubuh TNI ini memang serba rahasia. Merekanya bertanggung jawab kepada Ketua Komite Sentral TKI BNID. Tak semua angkota TKI tahu keberadaan mereka. Siam disebut sebagai The Missing Link atau sosok yang selama ini hilang dalam peristiwa G30S. Dialah yang menggerakkan gerakan itu sepenuhnya. Aidit banyak berkoordinasi dengan Siam saat persiapan G30S. Siam pula yang memanasi-manasi Aidit agar cepat bergerak. Dia memberi jaminan pasukan pendukung telah siap. Padahal kenyataannya hanya beberapa gelintir pasukan yang siap mendukung gerakan itu. Aidit terlalu percaya pada Siam. Biro khusus mengelabui diri sendiri dengan menganggap ambisi sebagai pencapaian. Pimpinan tak pernah mempelajari pasukan mana yang bisa bergabung. Analisa bikin Suparjo salah satu. Unsur pimpinan gerakan militer dalam peristiwa G30S seperti ditulis sejarawan. John Rose dalam bukunya Dali Pembunuhan Masa. Aidit termakan analisa palsu Siam. Apalagi pimpinan PKI khawatir dengan kondisi Soekarno yang jatuh sakit. Jika Soekarno terburu meninggal dunia, TNI Angkatan Taras pasti langsung bergerak untuk menghancurkan PKI. Maka Aidit menyimpulkan lebih baik mengukung guluan dengan menculik para jenderal. Dalam pelaksanaannya, Siam seolah-olah memimpin gerakan ini. Para perlindungan militer G30S dekai seperti letur Untung, Bik Jan Suparjo, dan Kolonel Latif berada di bawah komandanya. Vietnam, Kolonel Untung, dan Bik Jan Suparjo sempat ragu bergerak setelah dukungan tank dan kenderaan lapis baja yang dijanjikan Siam tak kunjung datang. Kilihatan benar kalau Siam hanya omong besar. Namun pria yang digambarkan selalu percaya diri ini menyergap dua perlindungan militer ini. Diabung, kalau begini banyak yang mundur. Kalau repomisi sudah berhasil, banyak yang mau ikut, kata Siam. Terjadilah peristua kelamu gerakan 30 September 16.05. Dalam 24 jam, gerakan itu layu dan langsung dihajar. Kubulit dengan jenderal Suharto. Bik Jan Suparjo mencoba meminta kendali dari pasukan Siam namun tidak diberikan. Lemaslah sang jenderal Bintang. Saat itu dia terkunduk, kita sudah kalah katanya. Lekol Untung ditangkap dalam pelariannya di Jawa Tengah. Bik Jan Suparjo peninggian, keduanya tewas di eksekusi mati. Terima kasih telah menonton!